siapkan alat dan bahannya aku gunakan benang poli jari unit suka dan hook 4.0 dari tulip buat magic ring lalu buat 3 rantai dan 11 double crochet di dalam magic ring 3 rantai yang awal bisa dihitung sebagai 1 double crochet selamat menikmati tarik benang yang pendek eratkan lalu satukan di 3 rantai yang awal dengan slip stitch jumlahnya ada 12 double crochet baris kedua buat awalan 3 rantai masuk di lubang yang sama buat double crochet berikutnya isi 1 lubang rantai dengan 2 double crochet atau INJ sebanyak 12 kali baris kedua jumlahnya ada 24 double crochet satukan di 3 rantai yang awal dengan slip stitch baris ketiga buat 3 rantai lalu masuk di lubang rantai berikutnya buat 2 double crochet ulangi membuat pola 1 double crochet 2 double crochet dalam 1 lubang sampai di ujung jumlahnya ada 36 double crochet jumlahnya ada 36 double crochet selamat menikmati lalu buat lagi satu bagian dengan pola yang sama seperti ini punyaku sudah aku buat ya dan pasang penanda lalu disatukan selamat menikmati hitung hitung dari bagian slip stitch sebanyak 13 rantai pasang penanda di lubang rantai berikutnya hitung lagi 7 rantai dari penanda ini untuk tempat talinya nanti kita satukan dengan slip stitch kedua bagian rajutan ini selamat menikmati selamat menikmati sampai di bagian penanda kita akan merenda hanya di bagian depan saja buat slip stitch 4 kali 1 rantai lalu 3 double crochet dalam 1 lubang lalu buat triple crochet di lubang rantai berikutnya selamat menikmati selamat menikmati lalu buat 9 rantai lalu buat lalu buat 9 rantai berikutnya kemudian selamat menikmati kemudian masuk di bagian triple crochet ini buat slip stitch dan buat lagi 9 rantai lalu ulangi membuat pola telinga ini lewati 3 lubang rantai lalu buat double crochet di lubang rantai berikutnya masuk di lubang yang sama buat slip stitch dan buat 40 rantai masuk lagi di lubang yang sama buat slip stitch sampai di bagian awalannya lagi lalu putus benangnya dengan korek dan rapi-rapikan sisa benangnya sekarang kita akan membuat pompom untuk bagian ekornya aku gunakan garpu untuk alat bantunya seperti ini ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan hasilnya seperti ini sekarang gantungan kunci rajutnya sudah jadi terima kasih sudah mengikuti video ini semoga suka dan bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati